selamat menikmati sebelum aku berangkat kerja sebelum berangkat kerja kerja dimana maksud aku sebelum aku berangkat pulang kampung teman-teman ini tuh aku angkat jiburan dulu karena hari ini tuh maksudnya di sore hari ini itu bener-bener udah mendung banget kayak mau hujan turun gitu ya nanti aku nunggu apa ya nunggu kira-kira hujan gak gitu ternyata alhamdulillah cuaca itu mendukung banget dan ini aku lanjut untuk perjalanan pulang ya teman-teman disini aku mau kasih tau bahwa di perjalanan aku sepanjang perjalanan aku mungkin gak semuanya sih aku rekodnya tapi apa ya lumayan banyak gitu yang aku rekod hari ini untuk perjalanan aku semoga teman-teman semua gak bosan lah ya untuk nonton video yang aku rekod ini ataupun video aku yang sedang perjalanan ini nah mohon maaf sebelumnya disini kalau apa kameranya agak-gak goyang gimana gitu ya karena memang ini tuh aku udah berusaha gitu untuk diemin hp ya biasalah ya kalau kita rekod di atas apa motor seperti itu tuh pasti banyak banget kendalanya seperti apa namanya seperti kayak goyang-goyang seperti itu mungkin kalau hp yang bagus kalau hp apa ya kalau dibilang hp yang udah bisa lensanya itu udah bisa ngikutin ke kanan ke kiri gitu apa ya namanya pokoknya kayaknya ada sih iphone juga itu tenang banget hpnya bagus banget dan mungkin pokoknya hp yang bagus-bagus itu kalau untuk rekod seperti ini tuh gak goyang-goyang ya teman-teman jadi begini ya untuk perjalanan menuju pulang ini aku lewatnya lewat kotanya maksudnya lewat jalan rayanya kalau untuk jalan pintas juga ada sih menurut aku tapi lama gitu makanya disini aku lewat jalan pintas aja kalau untuk jalan pintas ini sekitar setengah jam lebih sedikit lah gak ada satu jam gitu udah sampai dari rumah apalagi kalau udah kita apa ya ngebut gitu kalau gak ngebut santai gitu ya satu jam gitu tapi kalau lumayan ngebut itu setengah jam aja udah selesai kelar gitu jadi ini tuh bener-bener real jalan menuju tempat aku ini lumayan seti ya teman-teman untuk perjalanan aku kali ini karena memang di sore hari banget aku berangkat pulang kampungnya disini tuh ngadadak aja sih karena memang ada acara gitu nantilah aku kasih tau ada apa ya nah kalau teman-teman salvo dengan suara aku ini tuh aku habis bangun tidur malam habis pulang dari kampung aku udah bingnya ya aku udah pulang gitu memang cuma sehari disana dan ini aku tuh bangun tidur tadi tuh capek banget makanya disini tuh kayak aku ketiduran kayak gitu udah gak sanggup lagi gitu untuk ngedabing waktu habis pulang langsung gitu makanya aku tunda dulu untuk aku tidur aku istirahat dulu sebenarnya untuk kegiatan aku juga masih banyak sih tapi gak apa-apalah ya pokoknya aku tetap senangat gitu nah teman-teman disinilah perjalanan aku menuju pulang ataupun menuju ke rumah ibu aku ya disini aku juga apa ya sambil cerita apa ya kira-kira ini tuh di desa ataupun di BK2 ini tempatnya udah disampai di BK2 kalau di tempat aku di BK3 mungkin teman-teman ada ya yang nonton video aku ini orang sini siapa tau lah ya nonton video aku ini orang sini gitu salam kenal dan salam bersilaturahmi aku kok liar sendiri ya lihatnya lagi pusing nih teman-teman makanya apa ya pokoknya semangat aja lah semoga diri aku tetap sehat gitu kan oke teman-teman sambil nonton video aku aku juga mesapa-sapa dulu lah ya untuk teman-teman semua di rumah hai teman-teman semua di rumah yang baru berkunjung yang baru menemukan channel sederhana aku ini aku ucapkan selamat datang ya dan mari beri teman semoga teman-teman semua suka sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like subscribe dan jangan lupa ya untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua gak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu hadir yang selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak karena atas kebaikan-kebaikan kalian lah video aku ini tentunya semakin berkembang dan saya lebih smart lagi dong untuk membuat videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau disini ini udah melewati persawahan ini tinggal 5 menit kalau gak 10 menit lagi lah sampai ke tempat ibu aku ini tuh cuacanya lumayan agak mendung ya teman-teman jadi ngeri banget gitu kalau untuk sore hari seperti ini ini tuh kayak lebih ke hujan gitu kan musimnya sekarang makanya lebih ke cepet-cepet ini mah coba deh lihat itu tuh udah mendung kayak mau apa ya mau turun gitu hujannya nah disini tuh lagi musim nanam padi seperti ini lagi musim apa ya nyawah lah teman-teman dan alhamdulillah disini tuh udah sampai itu bapak aku udah santai-santai gitu ya di depan rumah seperti ini dan ibu aku itu aku dateng itu gak ada ya teman-teman masih di apa hajatan masih becek masih nyumbang gitu teman-teman dan ini anak aku biasa lah ya kalau udah sampai ini tuh udah lah pokoknya mainnya sama mbaknya ini tuh mbak fitri namanya makanya kalau dia tuh kesini tuh paling seneng banget katanya bilang aku bawa bajunya banyak pasti di tempat mbaknya lama kadang-kadang suka kasihan sih kalau cuma main beberapa hari maksudnya kayak ini cuma main satu hari dia itu mintanya kayak yang lama-lama gitu ya tapi ya bagaimana lagi karena bapaknya tuh masih mau kerja kan biasanya makanya cuma sehari aja karena disini tuh aku mau ke tempat mbak aku mau bantuin gitu teman-teman siapa tau disini ada yang nonton juga disana mbak-mbak aku biasanya lah nonton kepo lah ya pokoknya semangat ya aku ucapkan dan itu ibu aku ya teman-teman sehat-sehat ibu cinta ibu tercintaku ibu sayangku sehat-sehat selalu ya dan inilah di depan rumah aku aku gak mau ambil bukannya gak mau sih udah capek ya teman-teman aku nge-sutnya yang bisa aja gitu yang bisa aku dan ini di malam harinya teman-teman pada hal hujan disini aku lanjut untuk ke tempat mbak aku dan disini tuh besok harinya mau yasinan ya makanya udah pada rewang seperti ini disini aku kupas-kupas untuk si nangka muda dan untuk kawan-kawan itu ada saudara aku maksudnya ada mbak-mbak aku ibu aku juga keponakan ngumpul disini ya teman-teman disini tuh kalau yasinan pada rewang seperti ini jarang banget kalau kayak di kota teket ringan atau pesen kayak gitu ya pasti ngebuat-buat seperti inilah makanya lumayan sibuk disini aku kupas nangkanya sendiri aja karena memang apa ya kalau kupas ke kupas nangka muda itu getahnya yang gak tahan ya nah teman-teman gimana nih untuk apa desa kalian kalau untuk acara seperti ini itu gimana kalau di tempat aku umumnya masih seperti ini rewangan kayak gini bantu saling membantu gitu kan nah teman-teman boleh ya untuk sharing-sharing di bawah gimana sih adat di tempat kalian ataupun tradisi gitu kan siapa tahu ada yang samaan juga dan siapa tahu ada yang berbeda gitu nah disini kami tuh lagi bungkusin iwal-iwal katanya orang Jawa kalau bilang ini tuh iwal-iwal yang dibuat dari ketan kalau gak salah ya sama parutan maksudnya sama santan kelapa gitu kemudian di ulenin terus di dalamnya ada serundeng yang udah di apakah ya bukan serundeng sih kelapa muda yang dikasih gula merah sama gula putih itu teman-teman namanya enten-enten gitu itu tuh namanya kalau di teman-teman apa ya namanya maaf ya untuk pencahayaannya ini tuh lumayan gelap karena aku ngesutnya dari samping dan juga lampunya disini lumayan gelap yang terang itu di bagian tengah tapi memang disinilah kami untuk buntel-buntelnya aku hari ini tuh udah capek ya teman-teman makanya dabingnya kurang semangat mohon dimaklumilah ya semoga teman-teman semua itu tetap suka dan tetap enjoy nonton video aku selamat menikmati nah disini tuh aku mau kasih suara asli backzone aslinya sebentar ya biar teman-teman tau itu tuh sebenernya rame banget disini tuh banyak banget suara sampe sampe anak aku sampe sampe anak mbak aku itu yang kecil itu kan masih kecil banget tidur itu sampe kebangun beberapa kali teman-teman makanya disini tuh sampe bener-bener kasihan dah coba ya aku liatin suara aslinya bagaimana kira-kira kira-kira seperti itu suara aslinya bener-bener rame ya kalau mama udah kumpul seperti ini dan ini bocil-bocil teman-teman bisa lihat sendiri kan kalau untuk bocil-bocil mah tingkah lakunya ada-ada aja itu kan udah pada main kesana kesini katanya gini itu di syuting ya katanya itu masuk youtube pokoknya kalau bocil-bocil udah ada rewangan seperti ini ini tuh bener-bener antusias banget apalagi ketemu temennya ya kayak gini ya teman-teman kalau saudara gitu kumpul seperti ini memang ini tuh saudara semua gak ada yang gak ada yang lain gitu ini tuh cucu dari bapak aku bener-bener banyak banget ini bukan ini belum semuanya kalau udah semua kumpul satu rumah penuh lah pokoknya ini masih anak beberapa orang aja gitu dan cucu ibu aku itu sebenarnya ada berapa ya pokoknya ada 20-an ada kali ya 20 ada gak ya pokoknya banyak itulah teman-teman dan aku untuk cucu kandungnya sendiri cuman aku si adik dinda terus 2 3 hampir hampir 5 mau 5 gitu itu yang kandung yang untuk yang lainnya itu banyak banget nah kalau untuk ini ini tuh lumayan terang ya lumayan gitu cuman lumayan gitu teman-teman masih belum selesai ini tuh udah jam berapa ya udah jam sekitar jam tengah sembilan lebih kayaknya udah pada ngantuk udah pada capek ya disini tuh sambil cerita-cerita juga katanya nge-youtube itu gimana gimana gitu kan pada kepo aku bawa tripod nah kebetulan tripod aku itu patah teman-teman tripod aku itu ketiban apa ya ketiban ketindihan ketindihan apa ya pokoknya patah gitu ya jadi ya gak apa-apalah sekarang malah ketinggalan disana aku lupa bawa pulang gitu baru inget juga sekarang gak apa-apa lagi kalau kesana lagi kan bisa buat grekot juga gitu nah teman-teman tonton video aku ya sampai selesai aku gak mau banyak bicara kali ini ya bener-bener udah capek banget nah ini tuh aku juga ngebantuin mbak aku yang habis diangkat untuk lontong ya disini aku tiriskan disini aja ya untuk lontong ini buat sarapan besok pagi dicambur dimakan sama sayur tewal tadi ya sayur nangka muda yang udah aku iris-iris tadi loh teman-teman makanya ini enak banget kalau dimakan sama sayur nangka muda enak banget jadi tonton video aku ya sampai selesai dan jangan di skip sampai jumpa Alhamdulillah ya teman-teman Aku bisa pulang Lampung Dan bisa juga kumpul keluarga Rasanya itu udah bahagia banget ya Apalagi kita diberikan kesehatan Lancar risikinya Oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya Video sederhana aku kali ini Dan video apa Semoga tetap terhibur dan termotivasi Dengan video-video yang aku share setiap harinya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh